Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik yang berbahagia Hari ini berjumpa lagi bersama kakak Kang Dero Guru IPA SMA Negeri 1 Taman Sari Kabupaten Bogor Hari ini kita akan belajar tentang Mengenal zat dan karakteristiknya Adik-adik Taukah kalian apa itu Benda atau zat? Nah seperti yang terlihat di video kalian nih adik-adik ya Disitu ada struktur molekul yang sangat Luar biasa begitu Nah ternyata benda atau zat itu Tersusun atas partikel-partikel yang sangat rapi Dan saling berikatan satu dengan lainnya Dan dari partikel-partikel itulah Yang kemudian lahir yang namanya Zat atau benda Oke adik-adik Ada tiga jenis zat yang kita kenal di dunia ini Yang pertama adalah zat padat Yang kedua adalah zat cair Dan yang ketiga adalah zat gas Nah bagaimana karakteristik dari tiga zat ini Tentu kalian harus lebih mengeksplorasi Dan mengelaborasi dengan mencari materinya Di portal rumah belajar Oke apa itu zat padat? Nah tentu disini sudah terlihat ya Ada berbagai macam contoh disitu Ada berbagai macam gambar Silahkan adik-adik lihat gambar apa saja itu Nah kalau kita definisikan Zat padat adalah Zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap Kokoh dan mudah ditempa Contohnya Kelereng, batu, tembok, kayu, dan besi Nah adik-adik selanjutnya Apa itu zat cair? Zat cair adalah zat atau denda yang memiliki volume yang tetap Tetapi berubah-ubah Dulu dengan tempat atau wadahnya Nah contoh disini ada air terjun ya Nah itu adalah contoh dari zat cair adik-adik yang berbahagia Nah di slide selanjutnya Apa itu zat gas? Nah coba lihat video di belakang itu Itu adalah balon udara yang dapat diterbangkan dengan adanya gas Jadi kalau kita definisikan Zat-gas adalah zat atau benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah Sesuai dengan tempat dan wadahnya Oke it's time to quiz adik-adik Sudah siap ya? Nah siapkan pemikirannya, siapkan penanya jika diperlukan Hari ini adik-adik akan menjawab satu pertanyaan keren Cukup satu saja Apa itu pertanyaannya? Yuk kerjakan soalnya Pertanyaannya adalah Apa hikmah Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan zat atau benda dalam kehidupan kita? Pasti dalam setiap penciptaan tidak ada yang sia-sia Coba kalian tuliskan apa hikmahnya ketika Tuhan kita Allah SWT menciptakan zat untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari Tuliskan jawabannya di kolom komentar Youtube Dan pastikan nantikan nilai dari burumu Akhirnya, terima kasih Sudah menyaksikan tayangan ini Salam sehat dan juara Pastikan tetap menjadi pribadi siswa yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye